Halo teman-teman, punya ubi rambat di rumah? Kita bikin kue ubi rambat renyah ya Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Pudemiko Channel Yuk langsung kita bikin yuk Oke kita siapkan air untuk rebusan ubi rambatnya Air sebanyak 1 liter Oke teman-teman untuk membuat kue dari ubi rambatnya Di sini sudah ada ubi rambat 500 gram Sudah kita cuci bersih dan kita potong-potong ya Kemudian kita rebus Kita usahakan sampai ubi rambatnya sampai benar-benar terendam Nah teman-teman, ubi rambatnya kita potong-potong ya teman-teman Tujuannya supaya matangnya lebih cepat Kita tutup rapat wajannya Supaya matangnya juga lebih cepat Kita gunakan api yang besar Teman-teman untuk memasak ubi rambatnya Tidak harus direbus loh Teman-teman boleh juga mengukus ubi rambatnya Yang penting dipotong-potong dulu ya teman-teman Supaya matangnya lebih cepat Oke kita cek ubi rambatnya ya teman-teman Kita coba potong Ini sudah umpuk Jika sudah umpuk ubi rambatnya Artinya ubi rambatnya sudah matang Ini langsung kita angkat ya teman-teman Untuk membuat kue ubi rambatnya Sudah kita siapkan juga disini bahan lainnya Seperti tepung ketan sebanyak 5 sendok makan Aram setengah sendok teh Gula merah 50 gram Tepung panir 100 gram Tepung terigu 100 gram Kemudian air 150 ml Oke untuk membuat adonan kue ubi rambat renyahnya Pertama kita haluskan dulu ubi rambat yang sudah kita rebus Kita giling ubi rambatnya dengan menggunakan cangkir Untuk menghaluskan ubi rambatnya Boleh dalam keadaan masih panas-panas Atau dalam keadaan dingin juga Tidak masalah ya teman-teman Saat menggeling ubi rambatnya Upayakan sampai ubi rambatnya benar-benar halus Tidak ada potongan-potongan ubi rambat yang kasar Jadi nih teman-teman Dengan ubi rambat yang kita giling sampai benar-benar halus Hasilnya nanti kue ubi rambatnya benar-benar lembut loh Biar makin gurih Garam setengah sendok teh Kita tambahkan Berikutnya gula merah yang sudah kita iris halus-halus Kita masukkan juga ya teman-teman Banyaknya 50 gram Kemudian kita haluskan bersamaan dengan ubi rambatnya Kita haluskan dan kita aduk-aduk juga ya teman-teman Supaya tercampur rata Kita usahakan gula merahnya benar-benar hancur ya teman-teman Tujuannya supaya rasa manis dari ubi rambatnya sama meratanya teman-teman Oke gula merahnya sudah menyatu dengan ubi rambatnya Oke ubi rambatnya sudah benar-benar halus Ini cangkir kita sisihkan dulu ya teman-teman Ubi rambatnya sudah benar-benar halus Tidak ada lagi potongan-potongan yang kasar Sekarang kita masukkan tepung katanya Tepung katanya kita masukkan secara bertahap Ini kita masukkan 3 sendok makan dulu Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Untuk memudahkan kita mencampur adonannya Kita uleni dengan menggunakan tangan ya teman-teman Saat kita menguleninya Kita uleni sambil kita remas-remas adonannya ya teman-teman Supaya lebih merata Tepung yang kita gunakan disini tepung ketan Supaya nanti rasanya lebih kenyal Ini kita tambahkan tepungnya 2 sendok makan lagi Jadi total yang sudah kita masukkan sebanyak 5 sendok makan tepung ketan Kita uleni lagi ya teman-teman Sampai merata Sampai adonannya mudah untuk kita bentuk Ini dia nih teman-teman Adonannya sudah jadi Siap untuk kita bentuk Adonan kita ambil kira-kira 1 sendok makan penuh Adonan kemudian kita bentuk bulat-bulat pada kedua telapak tangan Setelah itu kita pipihkan Hasilnya seperti ini ya teman-teman Kita usahakan adonannya benar-benar bulat, pipih dan rapih ya teman-teman Saat kita membentuknya Sambil kita padat-padatkan ya teman-teman Supaya hasilnya lebih kokoh Nah ini dia ya teman-teman Seperti ini Kita bentuk semua adonan dengan cara yang sama ya teman-teman Sampai adonannya benar-benar habis Oke sudah selesai kita bentuk Sekarang kita bikin adonan untuk pencelupnya Tepung terigu sebanyak 100 gram Berikutnya kita tambahkan air Kita tambahkan airnya sedikit demi sedikit Sambil kita aduk aduk Jika dirasa adonan pencelupnya masih kental banget Kita tambahkan lagi airnya Untuk adonan pencelupnya ini yang kita inginkan Adonannya tidak kental banget juga tidak encer Air yang kita masukkan sudah cukup ya teman-teman Total air yang kita tambahkan sebanyak 150 ml Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Upaya akan tidak ada tepung yang mengungkal atau menggerindil Oke kira-kira seperti ini ya teman-teman kekentalannya Sekarang kita celupkan adonan yang sudah kita bentuk Kita celupkan sampai semuanya terbalur merata ya teman-teman Setelah adonannya kita celup Kemudian kita angkat dan kita masukkan ke dalam tepung panir Dan kita baluri kembali dengan tepung panir Upayakan semua permukanya tertutup merata dengan tepung panir ya teman-teman Sambil kita tekan-tekan tepung panirnya Supaya menempel kuat Ini dia hasilnya Ini kita sisihkan Lanjut kita lapisi semuanya dengan adonan pencelup Dan juga dengan tepung panirnya Sampai semua adonan yang kita bentuk Habis semuanya ya teman-teman Teman-teman dengan ubi rambat yang kita lapisi dengan tepung pelapis Dan juga dilapisi lagi dengan tepung panir Kue ubi rambat ini bisa kita bikin juga loh Sebagai frozen food Disimpan di dalam freezer Dan digoreng kapanpun teman-teman mau Oke ini adonan terakhir yang kita baluri ya teman-teman Oke ini dia semuanya sudah selesai Kita baluri Oke kita sudah siapkan disini minyak untuk menggoreng kira-kira 1 liter Kita tunggu hingga minyak agak panas Kita gunakan api sedang Minyak sudah panas Langsung kita goreng Untuk menggoreng kue ubi rambatnya Disini kita gunakan api yang sedang Kue ubi rambatnya saya goreng sebagian saja Sebagiannya kita simpan untuk dibikin frozen food Oke setelah kita masukkan Kita diamkan ya teman-teman Jangan keburu dibalik Kita diamkan hingga kulitnya agak kering Dan juga supaya tepung panirnya benar-benar menempel kuat Nah setelah kita diamkan Ini kita balikkan ya teman-teman Supaya matang merata Nah setelah kita balikkan Kembali kita diamkan lagi ya teman-teman Tujuannya supaya kulitnya garing merata Oke setelah kita diamkan Ini kita cek ya teman-teman Kulitnya sudah garing merata Dan warnanya juga sudah berubah warna kuning agak kecoklatan Artinya kue ubi rambatnya sudah matang Kita angkat ya teman-teman Kue ubi jalar Renyanya sudah jadi Kita cip-cipi dulu yuk Kulitnya renyah banget Dalamnya lembut Rasanya enak banget Kue ubi rambat renyanya Rasanya enak banget Hanya dengan bahan-bahannya sederhana Langsung dibikin di rumah ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman